Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview orderan yang masuk. Ini untuk Honda City tipe set ya. Tipe set ini Honda City tahun 2000-2001 ya. Headlampnya seperti ini. Tadi saya sudah cari-cari browsing di Google pola dari reflektornya. Karena LED yang kita jual adalah sebelum kita kirim akan kita kalibrasi dan kita setting dulu mengikuti pola dari reflektornya. Oke ya, kita perkenalkan LED ini adalah tipe JL3. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu yang original terdapat logo embossed Junkiwenas di LED-nya. Bohlam ini bisa menghasilkan tiga warna, yaitu bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda? Nah, posisi lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Posisi lampu dekat warna putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Posisi dekat lampu kuning, lampu jauh warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Yang bisa berubah warna, tiga warna adalah lampu dekat, lampu jauhnya tetap warna putih. Karena kenapa? Lampu dekatnya memiliki dua buah chip. Yaitu ada chip kuning dan chip putih. Lampu jauhnya adalah tetap satu chip, chipnya adalah warna putih. Masih banyak yang bertanya bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda selesai. Tanpa perlu ada tambahan alat apapun, kabel relay, saklar ini itu tidak ada. Anda tinggal colok soket ke soket asli original bawaan mobilnya. Jadi simple, mudah, gampang. Pemasangan tinggal 5 menit hanya seperti mengganti bauklam halogen biasa. Kenapa sih Anda butuh tiga warna? Karena segala cuaca, jadi putihnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya ini habis hujan, kuningnya ini pas pada saat hujan. Seperti itu. Jadi 6.000 Kelvin, 4.300 Kelvin, dan 3.000 Kelvin. Menyangkut semua warna cahaya ada. Nah, penting untuk Anda setelah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi. Apa yang di setting dan apa yang di kalibrasi adalah payungnya. Satu, led ini kita harus menjamin bahwa anatomi sama seperti halogen. Apa itu anatomi sama seperti halogen? Ini adalah halogen mobil Anda. Kalau kita pecahkan bagian kacanya, terdapat payung. Nah, payungnya ini sama anatominya dengan payung di led. Yaitu berupa besi plat. Nah, ini bisa dilepas, kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi, kita bisa papas, kita bisa tekuk, kita bisa gerinda. Kita bisa potong, mengikuti pola dari reflektor. Apa itu pola reflektor? Jadi, tiap-tiap mobil memiliki pola. Nah, polanya ini pasti ada. Dan membentuk bukaan sudut. Nah, sudutnya ini kita tentukan di mengikuti payungnya. Supaya kenapa? Supaya cut off-nya bagus. Supaya cut off-nya sama seperti halogen. Jadi, Anda harus paham. Jadi, bohlam bagus itu harus anatominya sama dengan halogen. Halogen memiliki payung. Jadi, led juga harus memiliki payung. Nah, banyak di pasaran, led terdapat payung atau tidak terdapat payung. Kalau led yang terdapat payung, ada juga yang payungnya permanen. Tidak bisa dilepas, tidak bisa disetting. Ada juga payungnya merupakan daging dari bodi aluminiumnya. Jadi, sudah permanen. Nah, led yang seperti itu tidak baik. Kenapa? Tidak bisa disetting dan tidak bisa dikalibrasi. Nah, sedangkan ini ada baut nih. Kita bisa buka, kita bisa tekuk ulang. Nah, makanya ini antara kiri dengan kanan kan tidak sama. Nah, itulah yang kita setting. Nah, itulah kita kalibrasi mengikuti pola dari reflektornya. Ya, makanya buat yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Foto depan lampu mobilnya kalau bisa. Tetapi, kalau Anda tidak mau, ya foto depan mobilnya saja saya bisa cari sendiri. Dan kebanyakan kita juga sudah memiliki pola reflektor masing-masing mobil. Ya, buat kita tahu sudutnya berapa. Oke ya, led ini tipe H4, JL3, J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya 3 warna, 32 Watt, 3000 Kelvin, 4300 atau 6000 Kelvin. Bohlam ini tidak storing, tidak ngedrop, tidak mengganggu radio mobil Anda. Pemasangan juga PNP, jangan lupa lepas dulu ininya. Sudah dilepaskan, klipkan ke reflektor Anda. Masukkan karet, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini masih terlihat heatsink. Jadi, pendinginan led ini adalah ada heatsink dan ada kipas. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink. Jadi, bisa bersirkulasi. Kebanyakan led di pasaran tanpa heatsink, artinya apa? Tidak ada pendinginan, walaupun dia memiliki kipas. Jadi, Anda harus perhatikan karena musuhnya led adalah panas. Makin panas, dia makin cepat rusak. Makin panas, ngedrop powernya. Makin panas, umurnya makin pendek. Jadi, ini heatsink dan kipas itu penting untuk di led. Jadi, jangan sampai Anda salah beli karena banyak orang bertanya, Pak, merek Osram bagus nggak? Pak, merek Philippe bagus nggak? Semua led bagus, cuma Anda harus tahu bagusnya di mana. Nah, ini saya sudah jabarkan bagusnya di mana, jadi cocok untuk mobil di Indonesia. Ya, tanpa driver, dia driverless. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, Anda tinggal cukup colok soket, selesai. Tanpa perlu ada tambahan kabel relay apapun. Karena banyak juga di pasaran, Anda sudah pasang led, terus lednya tidak bisa high beam, lednya high beam terus, lednya low beam terus, ini itu perlu kabel relay. Nah, Anda beli lagi kabel relay kan buang-buang uang. Ya, jadi ini nggak usah, sesuai originalnya bawaan pabrik. Ya, jadi ini led terbaik produk dari Juragan Lampujung Kiwenas. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Anda bisa order di WhatsApp saya di 0898-269-3838. Ya, ini di order untuk Honda City Tipe Set. Terima kasih.